Pemirsa Tim Polresta Barelang bersama TNI menggerebek sebuah kampung yang diduga sarang peredaran narkoba dan perjudian di kawasan Simpang Dam, Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi kali ini petugas mengamankan 47 orang dari lokasi. Polresta Barelang menggelar operasi pekat cipta kondisi di Yulayah, Batam. Kegiatan yang juga melibatkan TNI dari Kodim 0316 Batam ini difokuskan di kampung Aceh, Simpang Dam, Batam. Tak hanya narkoba, aktivitas penyakit masyarakat lainnya di kawasan ini juga menjadi sasaran razia petugas. Saat melakukan penggeledahan, 4 orang yang sedang pesan narkoba di sebuah rumah kayu tak berkutik saat ditangkap polisi. Selain menggeledah rumah warga yang dicurigai, polisi juga menemukan tempat para pecandu biasa mengkonsumsi narkoba. Selain narkoba, sejumlah lokasi yang dijadikan arena judi pun turut dirazia petugas. 47 orang dan sejumlah mesin judi jackpot, buang sabu, dan senjata tajam pun diamankan petugas dalam operasi yang digelar untuk menyambut bulan Ramadan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonesa, INews melaporkan. Adu mulut dua pria di bawah pengaruh alkohol mengakibatkan salah satu tewas mengenaskan. Peristiwa mengerikan yang terjadi di Tanah Abang ini terekam dalam kamera pengawas CCTV. Inilah detik-detik keributan yang terjadi antara dua pria mabuk yang berujung pada aksi penusukan dan pembacokan. Enggak, awalnya di dulu pak. Awalnya di dulu yang jatohin nih. Jatohin doang, tapi yang gorok dia. Peristiwa ini terjadi di bawah jembatan Skybridge di Warung Doyong Kaki 5 Jalan Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi malam. Pria berinisial PW berusia 39 tahun meninggal dunia di tempat. Sementara pelaku berinisial BI berusia 40 tahun melarikan diri menggunakan sepeda motor. Pelaku melakukan penusukan terhadap korban. Kemudian korban tersungkur, jatuh dan kembali ditusuk di bagian leher. Namun untuk lebih pastinya kita juga menunggu hasil dari RSCM. Berarti korban dengan pelaku sama-sama kenal? Pelaku dengan korban sama-sama kenal, jadi mereka itu berteman, makanya kita sudah mendapatkan identitas daripada pelaku tersebut. Berbekal identitas pelaku, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran. Informasinya pelaku diduga kabur ke Pulau Sumatera. Dari Jakarta Pusat, Ranistone Sanjaya, Ainews melaporkan. Pemirsa Oknum Pegawai Negeri di lingkungan Pemko Batam ditangkap polisi karena mencabuli tiga anak lelakinya yang masih kecil. Kasus ini terungkap setelah ibu korban curiga melihat adanya perubahan perilaku pada anaknya. Seorang ayah sekaligus Oknum Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemko Batam tega mencabuli tiga anak kandungnya sendiri yang berjenis kelamin laki-laki. Ketiga korban yakni M, 8 tahun, B, 6 tahun, dan S yang masih berusia 4 tahun. Menurut pihak kepolisian, terungkapnya perbuatan bejat pelaku berawal saat korban M, yang merupakan anak sulung pelaku, mengeluh sakit pada ibunya saat buang air besar. Ibu korban dan juga istri pelaku curiga dengan keadaan korban. Korban awalnya takut menceritakan perbuatan pelaku, namun setelah dibujuk korban akhirnya membeberkan perbuatan bejat sang ayah kepadanya. Ibu korban terkejut mendengar pengakuan anaknya, dan tak hanya M, ternyata dua adiknya yakni B dan S juga mengalami pencabulan yang dilakukan pelaku. Dari hasil visum diketahui jika dubur korban terdapat luka akibat benda tumpul, hasil visum juga menjadi bukti polisi menangkap pelaku IS. Si anak tersebut lagi buang air besar, terdapat ada benda karah di situ, dari ketubur korban yang menanyakan. Dan si berbuang pun menyampaikan adanya kejadian tersebut, sehingga melaporkannya kepada unit. Saat ini ketiga korban mendapat trauma healing dari polisi, dan untuk pelaku sendiri dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pencara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, INews melaporkan. Rekonstruksi pembunuhan bocah 8 tahun oleh tetangganya di Bangka Barat, Bangka Belitung, menguak fakta mengerikan. Setelah menganiaya korban hingga tewas, pelaku mengambil organ dalam dan dibuang terpisah di perkeburan sawit. Rekonstruksi pembunuhan Hafizah bocah perempuan berusia 8 tahun warga desa terentang Bangka Barat, Bangka Belitung, digelar aparat Polda Babel di 5 lokasi. Pelaku yang masih berusia 17 tahun dihadirkan dan menjalani 19 adegan, mulai dari penjemput korban di rumahnya hingga pembunuhan. Dalam reka adegan ini terkuak fakta mengerikan, setelah pelaku berhasil mengajak dan menjemput korban di rumahnya, korban kemudian dianya menggunakan benda tumpul. Pelaku kemudian menggunakan senjata tajam untuk membunuh korban, serta mengambil organ dalam siswa kelas 2 SD itu. Tubuh korban kemudian dibuang ke sungai di wilayah perkebunan kelapa sawit Bukit Intan Bine, sementara organ dalam korban dibuang di dekat lahan perkebunan ayahnya. Sedikit lah, sedikit, sedikit yang berbeda. Apa itu? Jadi antara adegan ke 9, ke 8 kalau masalahnya. Hanya sedikit dia lupa, mungkin lupa. Itu membuang alat bukti? Enggak, enggak. Enggak buang alat bukti, mungkin lupa lah dianggap. Jadi pas udah ketemu sama kita di rekontrosi ulang, itu tadi. Jadi cara membunuhnya terbolak-balik lah. Oh, posisi itu korbannya? Iya, posisi korbannya itu. Selain disaksikan warga desa setempat, rekonstruksi juga dihadiri keluarga korban. Kami sih dihukum seberat-berat mungkin, seberat-beratnya lah dari pihak yang berwajib. Harapan kami itu lah, yang penting dia udah ngelakuin kayak gitu, ya sesuai dengan hukum. Konsekuensi, ya. Jangan mandang bahwa misalnya itu anak-anak, gitu. Jadi proseslah hukum sesuai dengan yang udah dilakuin. Sebelumnya pada 9 Maret, jasad Hafizah demukan dengan kondisi mengenaskan, serta tangan dan kaki terikat di perkebunan sawit Bukit Intan Bine, Desa Ibul. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini sebelumnya dilaporkan menghilang sejak 5 Maret. Saat di sebelum jasad korban ditemukan, keluarga mendapat pesan misterius berisi permintaan uang tebusan sebesar 100 juta rupiah. Pelaku juga mengirim foto korban dalam kondisi tangan terikat. Sepekan kemudian, polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan remaja berusia 17 tahun, dengan status sebagai pelajar kelas 3 SMK dan juga tetangga korban. Aceh ditangkap polisi di rumahnya di Desa Terentang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku nekat membunuh tetangganya karena faktor ekonomi. Perpaduan tiga budaya, Arab, Melayu, dan Tionghoa mempercantik Masjid Ramli Musova di Sunter, Jakarta Utara. Kami kembali usai jodoh berikut ini. Terima kasih telah menonton!